Domi bangladez Gila Gak ada umat Halo guys, jumpa lagi di my channel youtube Masih bersama saya Beratus Nasetyo Hari ini saya sama Ferdi mau cari makanan yang viral lagi di Tangerang Yaitu di Gading Serpong Sebenarnya ini sudah lama sih Tapi katanya ini makan indomi Tapi indomi bangladez Ini yang cabangnya dari Medan Rasa indominya itu autentik Bener-bener dari Medan Mari kita buktikan Terima kasih Terima kasih WarCop Adam Gemira ini luar biasa ya Dari tadi Sebenarnya kita belajar sendiri Dari setengah sepuluh ya Sekarang kita belajar Sekarang sudah setengah sebelas Jadi sudah satu jam di sini Makanannya baru nyampe Saking lamenya Ini ada dua lantai Lantai atas sama lantai bawah Selain indomi bangladez Kita juga ada pesan Telur setengah matang Atau puding telur Sampai sekarang belum nyampe Indominya udah nyampe Jadi datang kesini Yang sabar Indominya sudah datang Sama telur setengah matang Yang sudah datang Wow Mari kita makan Tapi sebelum itu Saya mau berdoa dulu ya Oke Sekarang langsung kita hajar ya Wow Mantep nih celurnya Harus ada di atas nih Ya Satu Gini dua Wow Jadi cara makannya Kita aduk kayak gini ya Hmm Hmm Aroma rempahnya wangi banget Indomie bangladez Tapi ini bukan Bumbunya bukan bangladez ya Tapi di Indonesia ya Namanya aja bumbuk Indomie bangladez ya Tapi bumbunya full Indonesia Full Yaitu dari Medan Ya sebenarnya ini perbaduan Kak banyak sih orang bilang Perbaduan dari Kari Kari India Sama Melayu sih kayaknya Oke Mari kita makan Gila Enggak ada obat Enggak ada obat Enggak ada obat Enggak ada obat Hmm 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 Bumbunya itu Strong banget Ball banget Jadi Yang lebih dominan tuh Kayak rasa Bumbu-bumbunya itu Rempah-rempahnya tuh Berasa banget Hmm 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 Gerak Ini memang Senang Tuh Hmm 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 Luar biasa Indomie ini kenapa enak? Hmm Bumbu-bumbunya itu memang Enggak penit ini Gila Rasa gurih asinnya Kemudian Rasa rempah-rempahnya itu Kuat banget Mudok banget Wow Hmm Gak ada obat ya Indomie selalu kita bisa nimatin Indomie Seleraku Ini nikmatnya yang hakiki ini Maka Indomie begini Hmm 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 Makan Indomie Banglais ini Enggak lengkap Enggak ada kerupuk Wah Kalau saya sih Porsinya kayak gini ya Hmm 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 Gila ya, untuk indomie-nya ini kan sudah dipakai bumbu ya tadi ya, kita kasih lihat ya. Indomie-nya itu rasa bumbu aslinya itu sudah kalah dengan bumbu tambahan dari mereka gitu. Jadi bumbu dari tambahan mereka itu lebih dominan dibandingkan bumbu indomie-nya. Tapi ini memang wow, mantap. Wah, ini benar-benar teh tarik ya, jadi gelombung-gelombungnya ini benar-benar ada. Jadi kenapa dibilang teh tarik? Ya karena dia narik-narik begitu ya, jadi gelombung-gelombungnya keluar. Coba kita rasain ya, gimana rasanya. Manisnya pas dan rasanya enak, seger. Dia menggunakan teh apa saya nggak tahu ya, tapi tehnya aromanya juga wangi banget. Enak. Kalau mau makan indomie itu nggak pernah gagal ya, tetap habis. Oke, kalau ditanya rating berapa, saya kasih 10 dari 10. Oke, untuk datang ke sini harus lebih bersabar ya, tapi pelayanan sebenarnya di sini tempatnya enak, tempatnya juga ber-AC dan pelayanan juga ramah. Like, sampai di sini dulu video saya kali ini. Saya, Pera Rusa Sutyun dan Perdi. Mucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di next episode. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Bye-bye.